Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dia Anili Hanis Saya Shandria Layla Putri Saya Kalista Kusumawati Dengan bangga mempersembahkan Pengaruh platform Quran Review Sebagai optimalisasi media sosial Terhadap intensitas interaksi Dan internalisasi nilai-nilai Al-Quran Pada mahasiswa di Badan Lampung Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 A'udhu dillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Sudah dikali kitab Bula Roy Bafi Budan Nil Mutakil Kitab Al-Quran ini Tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Di sisi lain Al-Quran menjadi kunci kualitas suatu generasi Bisa kita bandingkan Generasi Islam terdapat dulu Dengan generasi Islam sekarang Problematika umat dan generasi muda saat ini Seperti Pembunuhan, pemerkosaan, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya Terjadi akibat jauhnya mereka dari Al-Quran Terdapat pula banyak distraksi generasi muda untuk jauhnya lalai dari Al-Quran Seperti Musik, drama, dan lain sebagainya Yang melalaikan mereka dari Al-Quran Sebagaimana yang Allah beritakan dalam Quran Fusilat ayat 26 Yang artinya Dan orang-orang kafir berkata Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini Buatlah kegaduhan terhadapnya Agar kamu dapat mengalahkannya Ayat ini menjelaskan Bahwa cara efektif untuk menghancurkan dan merusak generasi muda Adalah menjauhkan Al-Quran dari kehidupannya Untuk itu Kita perlu menanapkan nilai-nilai Al-Quran Pada diri mahasiswa untuk menjadi generasi yang bernilai Merilis data dari Asosiasi Penelenggara Jasa Internet Indonesia Pada tahun 2022 Menyatakan bahwa pengguna internet Indonesia Terdapat 80,48% Dengan rijian 210,3 juta penduduk Dimana kelompok tertinggi ini didominasi oleh Pemuda angka 13-18 tahun Melihat potensi itu Penggunaan media sosial sangat berdampak Untuk itu perlu dioptimalkan sebaik mungkin Untuk mendekatkan dan menanamkan nilai nilai Al-Quran Pada generasi muda Khususnya mahasiswa Metode yang digunakan dalam penelitian ini Yaitu metode deskriptif kualitatif Metode deskriptif kualitatif merupakan Sebuah metode penelitian yang menghasilkan deskriptif data Artinya data-data yang didapatkan Dapat digambarkan melalui sebuah kata-kata Baik lisan maupun tulisan Selanjutnya penelitian ini melakukan sebuah survei Pada umumnya survei dilakukan secara langsung Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui sebuah kertas Akan tetapi saat ini survei dilakukan melalui Google Form Tujuannya dilakukan survei agar data-data yang diperlukan Dapat dihitung, digabung, dan dianalisis untuk melihat hasil yang relevan Selain itu dapat dipertanggungjawabkan oleh penyusun berdasarkan data-data penunjang yang ada Sample merupakan sebutan bagi responden yang telah mengisi data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam survei Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik ratified sampling atau sampel bertingkat Sehingga pertanyaan-pertanyaan hanya dibagikan pada populasi target Dalam logo Quran Review melambangkan bulan dan angka 17 Angka 17 merujuk pada Quran Surat Al-Qamar ayat 17 Yang artinya dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah harapannya logo Quran Review ini dapat dijadikan pengingat bagi siapa saja Bahwa Al-Quran telah dirancang untuk mudah dipahami, dipelajari, dan dikaji Sehingga manusia bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran Pengaruh dan efektivitas dari platform Quran Review Intensitas interaksi mahasiswa bermain media sosial itu lebih banyak Dengan rentang waktu 5-5 jam lebih Hal ini berbanding terbalik dengan intensitas interaksi dengan Al-Quran Yang rata-rata hanya menghabiskan waktu kurang dari 5 jam Media sosial memiliki pengaruh yang besar Sekaligus berpotensi untuk lampu mempengaruhi pola sikap dan pola pikir individu Dalam hal ini khususnya mahasiswa Melihat peluang tersebut, Quran Review kemudian hadir Untuk mendekatkan generasi muda dengan Al-Quran Melalui pemanfaatan dan pengoptimalisasian media sosial Dengan menggunakan perdekatan yang sesuai dengan style atau gaya generasi muda sekarang Sehingga pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran itu bisa tersampaikan dan diterima dengan baik Maka untuk membuktikan adanya pengaruh dari postingan platform Quran Review tersebut Dalam borang survei kami menyisipkan salah satu postingan terbaru platform Quran Review di Instagram Untuk dibaca oleh responden didapati hasil 100% dengan rincian merasa terbantu untuk memahami Al-Quran dari postingan yang dibaca Merasa terbantu untuk memahami ayat-ayat yang dibahas oleh Quran Review Hasil dari pengaruh Setelah membaca postingan tersebut terhadap perasaan responden didapati hasil 84% responden merasa sangat terbantu dan terbugah untuk lebih dalam mempelajari Al-Quran Ada empat poin simpulan yang didapat Pertama, penurunan kualitas generasi muda sudah diprediksi dan diberitakan Allah SWT dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 26 Yang kedua, mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain media sosial dibanding berinteraksi dengan Al-Quran Ketiga, Al-Quran bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih kreatif, inovatif, menarik, dan dekat dengan generasi muda melalui pengoptimalisasian media sosial Yang keempat, platform Quran Review sebagai salah satu bentuk pemanfaatan media sosial menjadi bukti besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda Terima kasih telah menonton!